Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki bagian berikutnya dari doa Arofah. Kalau pada kajian yang lalu kita membahas frasa doa. Maka hari ini kita akan memasuki bagian yang lain. Saya akan bacakan dulu bagian berikutnya dari doa Arofah Al-Imam Al-Husin. Al-Ali bin Abi Talib, cucu kesayangan, sayyidul wujud, ganjang Nabi, salallahu alaihi wa alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. fahfir hali analladhi asa'tu analladhi akhto'tu analladhi hamamtu analladhi jahiltu analladhi ghofaltu analladhi sahwautu analladhi tamattu analladhi ta'ammattu analladhi waattu wa analladhi akhlaftu analladhi 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 akhlaftu analladhi iqtaraftu binikmatik alayya wa indi wa abu'ubisunubih fahfir hali ya manla tadurru dunubu ibadih wa huwalgoniu anto'atihim walmuwakfiku man amila sholikan minhum bima'unatih wa rahmatih falakal hamdu ilahi wa sayyidi ilahi amartani fa'asoytuka wanahaitani farta kaptu nahyak fa'asbachtu la'zabiro fa'asbachtu la'zabiro atin li fa'a'tadiro wala za'kuwatin fa'antasiro babi'ayisya'in astagfir luka ya maulai saya akan coba bacakan artinya kemudian aku wahai Tuhanku yang mengakui dosa-dosaku maka ampunilah aku akulah yang berbuat kejelekan akulah yang bersalah akulah yang menginginkan ini maksudnya yang menginginkan keburukan atau menghasratkan berbuat maksyiat contohnya misalnya ingin menang terhadap orang lain ingin lebih kaya ketimbang orang lain ingin lebih sukses ketimbang orang lain mengukur kehidupan ini dengan hal-hal yang duniawi ingin sadar atau tidak sadar untuk khasat dengki pada keberhasilan orang lain dan banyak lagi kadang-kadang cita-cita kita ini seolah-olah cita-cita mulia tapi karena kita tidak membersihkannya dari niat kepada selain Allah ini bisa menjadi maksiat na'udzubillah min zalib jadi ini barusan kita menjelaskan an-naladi hamam tu ini harus kita berhati-hati mengikuti biaya haji Allah biar ham yang kita cintai mudah-mudahan Allah senantiasa luaskan kubur beliau beserta bunda Allah biar ham rumah usaha lalu dan rahmat beserta bunda eskar ini jadi langkah pertama menuju ke arifat adalah menggeser akbar ham minah keinginan terbesar kita harus digeser dari dunia kepada hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada kecintaan Allah yang maha pengasih laki maha penyayang dan para kekasihnya tapi tanpa upaya khusus maka hamun kita hamuna itu akbar hamina keinginan kita terbesar itu akan berputar-putar dalam lautan kubangan ego dan lautan kubangan maksiat seperti sebuah syair yang mengatakan aktar sudah melewati tujuh kota-kota cinta sedangkan aku baru sampai di persimpangan jalan ternyata kita sampai mati tidak pernah berhijrah dari kegelapan ego dan kedirian kita menuju cahaya Allah ternyata kita sampai akhir kehidupan kita hanya menghabiskan seluruh energi kita akbaru hamina itu menyembah kegelapan berhala ego kita sendiri dan tidak bergerak menuju rumah perkhidmatan menuju mengisi hari-hari kita dengan berkhidmat kepada Fukoro Masakin berkhidmat kepada yang Bapak berkhidmat kepada mereka yang tidak memiliki tempat untuk berteduh dan tidak memiliki sesuatu untuk dimakan sedangkan para kekasih Allah sejak awal sejak dini mereka bersungguh-sungguh mengeluarkan diri mereka dari hamun yang dari keinginan yang fokusnya adalah pada dunia dan pada ego mereka tinggalkan dan akbaru hamuhum akbaru hamihim keinginan terbesar mereka adalah pada kecintaan Allah kecintaan para kekasihnya menerbarkan kasih sayang kepada yang di bumi sehingga mereka beroleh kasih sayang dari yang di langit memuliakan anak-anak yatim yang papa dan membutuhkan kasih sayang memuliakan mereka yang telanjang memuliakan mereka yang tak punya tempat berteduh dan keberkahan dari Allah dan kajian Nabi salallahu alaihi wassalam dan keluarganya yang suci salatul wassalam mula alaihi memancar dalam diri mereka sehingga mereka mendapat petunjuk bergerak dari berhalaiku menuju pancaran kasih sayang Tuhan jadi saya teruskan analadi hamamtu akulah yang menginginkan selainmu ya Allah tapi itu kenyataannya sampai sekarang al-fakir terutama sangat sulit untuk melepaskan diri dari penjara kegelapan ego diteruskan lagi analadi jahil akulah yang bodoh kebodohan ini bertingkat-tingkat diantaranya yang paling bodohnya adalah jahil murokab mereka yang bodoh dan tidak tahu dirinya itu bodoh bahkan merasa dirinya itu pandai merasa sudah tahu sehingga kebodohan itu akhirnya bergabung dengan kegerasan kepala sifat geras kepala merasa benar sendiri dan lebih parah lagi kalau ditambah dengan arogansi na'udubillah minjalik sebagian orang melakukan misalnya asobiah mereka merasa kelompoknya lebih tinggi ketimbang kelompok lain komunitasnya lebih tinggi dari komunitas lain tapi ketika mereka diberitahu mereka ngotot padahal sebagian sudah melakukan hal-hal yang nyata seperti merampas orang lain merusak kehormatan orang lain bahkan menghancurkan hidup orang lain na'udubillah minjalik kejahilan itu juga bisa muncul kalau menurut ayatullah panahion ya dari misalnya melakukan maksiat-maksiat yang seolah-olah kecil ya misalnya tidak amanat tidak menyampaikan amanat misalnya kita ketitipan uang seribu rupiah kepada rekan kita yang lain dan tidak kita sampaikan ah seribu rupiah saja atau misalnya beliau mencontohkan macam-macam ya pada saat maksiat-maksiat yang kecil itu menumpuk akhirnya manusia tidak bisa lagi membedakan yang baik dan yang buruk makanya Ustaz Jalal dalam buku seingat saya jangan bakar taman surga kamu itu mengingatkan salah satu jenis maksiat besar itu adalah maksiat kecil yang diulang-ulang dia memiliki potensi untuk mengubah manusia minan nur ila zulumat menggerakkan manusia dari cahaya cahaya akalnya ke dalam kegelapan kegelapan yang secara hakiki sebenarnya dengan akalnya manusia ini bisa menuju alam cahaya tapi dengan mengulang-ulang maksiat yang seolah-olah kecil seperti kurang amanat tidak menjaga lisan selalu berbohong kalau kalau bisnis jadi misalnya kalau membeli sesuatu cenderung untuk merendahkan nilai yang dibeli sebaliknya kalau menjual sesuatu ya itu tidak menampakkan ada apa adanya dan menutupi cacat ya ini lama-lama akan membuat orang yang melakukannya menyatu dengan amalannya akhirnya betul-betul jadi cahil na'udzubillah mendalik al-fakir terutama mengingatkan diri al-fakir sendiri inilah diri saya para pemirsa jangan ditiru betapa jauh perjalanan betapa sedikit bekal betapa banyak kebodohan betapa sedikit kita mengambil cahaya jadi aku ini ya Allah yang bodoh akulah yang lupa aku ini ya Allah yang lupa yang lalai betapa sering kita misalnya lupa padahal hal itu sangat penting maaf ini lupa ya misalnya sebagai dosen kadang-kadang saya misalnya lupa janji pada mahasiswa yang saya bimbing dengan mudah mungkin saya mengucapkan maaf saya lupa tentu mahasiswa itu akan menjawab oh gak apa-apa pak tapi walau alam mungkin hatinya hancur hatinya kecewa merasa tidak dihargai di sisi lain kalau kepada orang-orang misalnya atasan kita atau pemberi projek yang mendatangkan uang pada kita apakah kita demikian mudah melupakan janji misalnya al-fakir sendiri rasanya tidak jadi demikian sulit misalnya melatih diri kita untuk tidak melupakan janji-janji kita misalnya pada anak kita pada cucu kita pada istri kita atau istri pada suaminya sebagaimana kita harus memelihara juga janji pada atasan kita sebagaimana itu pula pada orang-orang yang setara ataupun mungkin di bawah kepemimpinan atau di bawah pengaturan kita berikutnya analadi tadi ya analadi govaltu akulah yang lalai maaf ya govaltu lalai govaltu lebih tepatnya lalai berikutnya analadi sahautu akulah yang lupa ya jelasan yang lupa itu yang tadi jadi ada lalai ada lupa lalai 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 itu sebetulnya ingat tapi dia tidak memberikan nilai kepentingan pada sesuatu sehari-hari misalnya al-fakir tahu betapa baiknya sholat awal waktu tapi ada saja al-fakir ini tergoda untuk menundakannya ini menurut al-fakir menurut saya adalah bentuk kelalaian satu hal yang mudah-mudahan para pemirsa semua tidak terjebak pada kelalaian yang sama banyak lagi tidak hanya masalah sholat hal-hal yang penting seharusnya kita beri prioritas namun kalau dipikir-pikir ternyata banyak hal yang mungkin selama ini kita lalekkan dalam kehidupan kesehari yang kita aku ini adalah yang lalai aku ini adalah yang lupa akulah yang bersandar padamu ya Allah akulah yang bersandar ditafsirkan misalnya aku bersandar padamu tapi akulah juga yang sengaja aku bersandar padamu tapi aku sengaja dalam kurung berbuat dosa na'udu pilah min dalik akulah yang berjanji dan akulah yang mengingkari ini seperti lagu kau yang berjanji kau yang mengingkari nah ini rupanya lebih cocok lagu ini lagu dangdut syair ini kalau kita mengikuti semangat doa rofa itu tidak menunjuk orang lain tapi diri kita aku yang berjanji aku yang mengingkari ya Allah setiap hari aku berjanji ingin menjadi baik ingin menjadi lebih baik ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk misalnya saya ingin mulai hari ini olah rata tapi ada saja alasan untuk melundakannya saya ingin mulai hari ini memperbanyak membaca Al-Quran tapi ternyata ada saja alasannya kita mungkin berjanji untuk tidak melampiaskan emosi dengan ucapan yang menyadidkan pada siapapun pada istri kita pada suami kita dan yang lainnya tapi ternyata saya kembali mengingkarinya ya Allah aku ini yang berjanji dan aku yang mengingkari akulah yang merusak akulah yang menetapkan ini untuk mempertegas ya aku yang berjanji aku yang mengingkari aku yang merusak padahal aku sendiri yang menetapkan akulah yang mengakui akan karunia mu atasku namun aku menghadap mu dengan dosa-dosaku maka ampunilah aku fah tirhali yamanlah tadurhu zunubu ibadih wahe yang tidak dirugikan oleh zunub dosa-dosa hambak-hambaknya wahual ghaniyu anto atihim dan dialah yang maha kaya dan tidak memerlukan terhadap ketaatan mereka wal muwafiku man amila solehan minhum bima'u natihi warahmatih wal muwafik dan memberi taufik memberikan taufik kepada orang yang beramal soleh dari mereka bima'u natihi dengan pertolongannya warahmatih dan rahmat walakal hamdu ilahi wasayidih maka bagimu segala pujian Tuhanku dan Tuhanku ilahi amartani ba'asoy Tuhanku engkau lah yang telah memerintahkan aku lalu aku menentangmu berikutnya dan engkau lah yang mencegahku atau melarangku lalu aku melakukan laranganmu Allah selalu memerintahkan kita menuju yang baik tidak untuk dirinya sendiri tapi untuk kebaikan kita tapi kita menentangnya misalnya Allah melarang kita untuk iri tapi kita hasad diri hati padahal iri itu buruk untuk diri kita sendiri ya Allah melarang kita iri tapi kita tetap iri padahal iri itu buruk membuat kita tidak happy dunia maupun akhirat ini adalah situasi yang perlu kita refleksikan pada diri kita Al-Fakir merasa baik-baik Imam Hussein ini sangat mengena fa'asbah tula za'baro atin li fa'atadhiro wala za'ku watin fa'atadhiro maka aku tidak memiliki pembebasan aku menjadi tidak memiliki pembebasan atau ya tidak memiliki pembebasan untuk meminta ampunan dan tidak memiliki kekuatan sehingga aku akan menang jadi kalau melihat keadaan diri yang seperti ini analati jahil tu analati bofal tu analati sahwaut analati asak tu analati akhto tu dan seterusnya habislah model kita gak memiliki apapun sedikit pun di hadapan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya nah Pak 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 yang dikutip dari doa rofa yang barusan kita baca ini menurut saya adalah gambaran salah satu gambaran salah satu manifestasi makam tobat jadi bertobat itu bisa merupakan sebuah perbuatan misalnya kita mengatakan atubu ilah Allah aku kembali pada Allah ya Allah aku menyesal dosa-dosaku bila aku taufik untuk menjadi lebih baik ini perbuatan bertobat nah bila perbuatan bertobat ini dilakukan terus-menerus seperti dalam riwayat sayyidul wujud salallahu alaih walih itu minimum misalnya mengucapkannya sehari itu 70 kali ya seorang seorang yang kesehariannya setiap saat setiap waktu senantiasa dalam keadaan bertobat ini dinamakan dalam dunia ilvan atau sufi mencapai makom taubat makom artinya komaya komu tempat berdiri jadi taubat itu sudah tegak dalam dirinya sudah memiliki wujud asar sudah memiliki ke keeksistensian jejak-jejak dan menjadi bagian dari eksistensinya dari Imam Ali sholatullah wassalam uloh alaih dieliatkan dalam Biharul Anwar Juz 78 halaman 72 hadis ke 38 visi Fatitha ibin dalam menyifati orang-orang yang bertobat beliau mengatakan dalam menyifati orang-orang yang bertobat mereka menanam pohon-pohon dosa-dosa mereka di depan mata-mata mereka dan hati-hati mereka basa-kauha dan mereka mengairiknya menyiramiknya bimiyahin nadami dengan air penyesalan atmarot lahumus salamah maka berbuahlah bagi mereka keselamatan dan kemudian ridho dan kemuliaan mengikuti mereka menurut saya menurut al-fakir apa yang disebutkan oleh Imam Hussein Sayyidu Syuhada Salatullah Wassalam Mula Alaih tadi dalam potongan doa rofa ini salah satu representasi atau salah satu contoh mereka yang menanam pohon-pohon dosa di depan mata dan hati mereka dan menyiramiknya dengan air penyesalan jadi seorang yang bisa menjaga terus perasaan pemahaman bawah yang seperti disebutkan Imam Hussein Salatullah Assalamuala Alaih tadi Annaladhi Asaktu Annaladhi Akhto'tu Annaladhi Hamamtu Annaladhi Cahiltu Annaladhi Kofaltu Annaladhi Sahhautu Annaladhi Tamattu Annaladhi Ka'amattu Annaladhi Waattu Annaladhi Akhlaftu Annaladhi Nakastu Annaladhi Akhrardu Annaladhi Taraftu Bina'amattik Alaya Wa'indihi Wa'abu'ubi Sunubi Fakhfirhali Ya'man Latadurru Tunubu Ibadihi Wa'u'al Ghoni Anfa'atihim Wa'al Muwafiku Man'amila Solihan Minhum Bima'unatih Wa'rahmatih Falakal Hamdu Ya'ilahi Wasayyidi Ilahi Amartani Fa'asoytuk Wan'ahaitani Fartaka Kutunah Ya'ilahi Fa'aswah Tula Dha'baru Atin Li Fa'a'al Tafiro Waladha Kuwatin Fa'an Tafiro Fabi'ai Syai'in Astag Biluka Ya'maulah Ya'ilahi Mereka yang Mampu Menanamkan Percikan-percikan Hikmah Yang demikian Indah Dari Syaitu Syuhada Ini Dalam hatinya Ini Insya'Allah Akan mencapai Makom Tawbat Tiga Runia Allah Makom Tawbat Yang dicirikan Misalnya Seringnya Mereka Beristighfar Yang keluar Dari hati Dan semakin Jarangnya Mereka melihat Keburukan Orang lain Semakin Seringnya Mereka melihat Kelemahan Diri sendiri Semakin Lembutnya Akhlak Dan Semakin Mereka Akan mencari Pemecahan Pemecahan Masalah Yang bersifat Dialogis Dan tidak Memaksakan Kehendaknya Ke orang lain Awam Soleh Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Ini Juga Mungkin Mencerminkan Apa Yang Ada Di Biharul Anwar Jerit 94 Halaman 127 Hadis 19 Dari Imam Zainal Abidin Imam Zainul Abidin Salatullah Wassalam Mula Aleh Fi Munajatih Dalam Munajat Bliyok Wajal Wajalna Minaladina Titik 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 Kota Use Tarona Rishahawati Bin 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 Binadhi Ma Ittaubah Dan Jadikanlah Kami Termasuk Titik 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 Dari golongan Orang-orang Yang memotong Tire-tire Astar Tire-tire Dari Sitrun Marishahawat Abishahawat Binashhi Dengan Percikan Ma Ittaubah Air Taubat Waghosalu Aw'iyyatar Jahli Bisof Wima Il Khayyah Dan Mencuci Wajah Kebodohan Dengan Kejerihan Air Kehidupan Dalam Kan Zulu Umal Hadis 10301 Diriwayatkan Sayyidul Wujud Kanjang Nabi Sallallahu Alaih Wa'alih Bersabda Anadamu Taubatun Banyasalan Merupakan Taubat Kemudian Dalam Mustadruk Al-Wasail Jire 12 Salaman 118 Hadis Ke 13674 Diriwayatkan Amirul Muminin Karamallahu Wajah Bersabda Anadamu Alal Koti Ati Istighfarun Penyesalan Atas Suatu Kesalahan Merupakan Istighfar Dari beliau juga Masih di kitab Mustadruk Al-Wasail Dari Imam Ali Karamallahu Wajah Juga Beliau Diriwayatkan Bersabda Nadamul Kolbi Penyesalan Hati Yukaf Virus Zamba Mampu Menghapus Dosa Allahumma Soleh Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Wa Ajil Para Jahum Kemudian Dalam Guru Lorul Hitam Hadis 6334 Diriwayatkan Amirul Uminin Karamallahu Wajah Bersabda Asin Yukir Rubi Zambihi Khoir Rumin Mutein Yaftah Hiru Bi Amali Asin Seorang Pendur Hakka Yukir Rubi Zambihi Yang Mengakui Dosanya Khairun Min Mutein Lebih Baik Ketimbang Orang Taat Yaftah Hiru Bi Amali Yang Membanggakan Amal Jadi Betapa Penting Kita Mencoba Montaufik Pada Allah Agar Allah Mengaruh Niai Kita Pemampuan Lisan Hati Kita Lisan Pikiran Kita Dan Lisan Fisik Kita Untuk Melantunkan Penyesalan Dan Pengakuan Seperti Halnya Yang Dicontohkan Dalam Naskah Doa Arofah Yang Dinesbatkan Diriwayatkan Dari Imam Husin Salatullah Wassalamuala Allah Yang Tadi Kita Bacakan Mudah-mudahan Melaluinya Walaupun Banyak Dosa Al-Fakir Walaupun Banyak Dosa Saya Setidaknya Allah Cadat Kita Saya Sebagai Orang Yang Mengakui Kebodohannya Kita Semua Dicadat Sebagai Orang Yang Mengakui Kebodohannya Potensi Diri Kita Untuk Selalu Berbuat Salah Untuk Kemudian Perlindung Kepada Allah Dan Mudah-mudahan Allah Mematikan Potensi Kita Untuk Membanggakan Amal Kita Setitik Pun Ketika Allah Mengaruhnya Akan Pada Kita Ketaatan Karena Seorang Pendurhaka Yang Mengakui Dosanya Adalah Lebih Baik Daripada Seorang Yang Taat Yang Membanggakan Amalnya Kemudian Dari Imam Bakir Salamullah Alaih Imam Bakir Imam Muhammad Al-Bakir Salatullah Wassalam Mula Alaih Dalam Biharul Anwar Jilid 6 Halaman 36 Hadis 56 Dibatkan Beliau Bersada Bersabda Wallahi Mayanju Minazambi Illa Akor Rabih Demi Allah Tidak Ada Yang Selamat Dari Dosa Kecuali Orang Yang Mengakui Perbuatan Dosanya Allahumma Salih Allahumma Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Ajir Faroja Ali Muhammad Pak Bapak Ibu Ibu Para Pemirsa Masjul Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Dimuliakan Allah Saya Ingin Membacakan Satu Ayat Untuk Lebih Selamat Memohon Untuk Memantapkan Jalan Kita Menuju Makhum Tobat Saya akan bacakan potongan dari surat An-Nur Ayat 21 Bismillahirrahmanirrahim Yusaki Mayasyah Dan kalau bukan karena Badlullah, karunia Allah atas kalian Dan rahmatnya Niscaya tidak seorang pun diantara kalian Bersih Selama-lamanya Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang ia kehendaki Dengan pembacaan ayat ini Ini merupakan juga Kesimpulan dari Kajian pengantar doa rufah hari ini Yaitu pentingnya kita memohon taufik kepada Allah Agar dikaruniai makom taubat Agar dibuka mata hati, mata pikiran kita Untuk menyadari betapa jauh perjalanan dan betapa sedikitnya Bekal dan betapa banyak kesalahan dan dosa yang mungkin telah kita lakukan Mudah-mudahan pula melaluinya Allah memupuskan selama-lamanya Kebanggaan pada amal-amal kita Yang kita anggap amal baik kita setitik pun Mudah-mudahan juga melalui Baris-baris doa rufah itu Kemudian Allah tanamkan dalam hati dan pikiran kita Dan perbuatan kita Dalam lembar-lembar eksistensi kita Sedemikian sehingga Kita Tidak pernah merasa suci selama-lamanya Dan ini merupakan Langkah sangat awal Menuju Ma'rifatun Nafs dan menuju Ma'rifatullah Boleh dikata sebelum jiwa itu mencapai Ma'rifat ini Ya Saya sangat sering ya Misalnya membanggakan Wah saya mengajar bagus Wah saya Misalnya Apa saja Masih Merasa lebih hebat Ketimbang orang lain Atau Berasa diri kita baik Atau suci Maudhubillah ya Karena itu Sungguh bertentangan dengan Jalan Ma'rifatun Nafs Pada kajian berikutnya Ada sebuah hal yang menarik Kalau kita ini sumber kesalahan Sumber kebodohan Betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan Dan kita setiap kali berjanji Ingin bertopat Meluju Allah Ternyata kita Pulang lagi ke salam Pada kajian berikutnya Kita akan membahas Terus dengan apa kita bisa Bergerak mendekatkan diri kita Kepada zat yang kita cintai Zat yang menjadi sandaran kita Zat yang menjadi tujuan harapan kita Sang Maha Kekasih Al-Wadud Ar-Rahman Ar-Rahim Zat yang menjadi kekasih Kanjeng Nabi Salatullah Wassalam Wallah Wa'alihi Wassalam Dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamualaikum Dan para kekasih Allah Salamualaikum Dan para suhadat Salamualaikum Bagaimana cara kita Mendekatkan diri pada kekasih hati Para wali Para nabi Apa modal kita Itu insya Allah akan kita bahas Pada Kajian Doa Rofa Berikutnya Setelah kita sampaikan Doa Pahala terkhusus Doa dan harapan terkhusus kita Atas pahala Pengajian ini Pada Suara-suara kita Yang menderita di seluruh dunia Menderita sakit Menderita kehilangan Orang-orang yang dicintai Kehilangan rumah Keluarganya berserakan Tentu terkhusus pada Seluruh Umat manusia yang sedang Di dera perang Yang sangat keji Yang merampas Yang mereka cintai Terkhusus pada yang sedang Mengalami Kesaliman Luar biasa Mudah-mudahan Allah Mudahkan mereka Semua Mudah-mudahan Allah Merdekatkan Paksa bangsa yang tertindas Mudah-mudahan Allah Merdekatkan Mereka semua yang Mustad Afin Yang memberikan mereka Kemenangan Demi hak Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Mutadur A.J. Dan Leluhurnya Suci Salatullah Wassalamualaikum Terutama Kemihak Kanjeng Nabi Salallahu Alaihi Wa'aralihi Wassalam Dan Al-Khomsah Salatullah Wassalamualaikum Al-Fatiha Rasbikuh Assalamualaikum Assalamualaikum Marilah kita tutup Majlis yang sangat Mulia ini Jangan Mengirimkan Sebaik-baik Pahala dari Majlis ini Pada seluruh Orang yang Kita cintai Yang telah kita Sebutkan tadi Lepi Allah Muhammad Salallahu Al-Fatiha Dan Keluarga Yang suci Dan meluhurnya Dan para Nabi Para wali Para sidikin Para ulama Al-Muklesin Al-Muklasin Bi Muhammadin Wa Ali Tahirin Para Guru kita Terkhusus Allah Ya Rahim Maaf Sajalal Beserta Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Kukur mereka Berdua Habibna Husin Al-Habsi Habibna Ska Baljufri Habibna Kaya Pesagaf Habibna Rusdi Al-Laytrus Dan Guru-guru kita Yang lain Juga Pada Kedua orang tua Kita Masing-masing Baik yang telah Mendahului kita Maupun yang Masih Ada Bersama kita Juga Andai tolan kita Orang-orang yang kita sayangi Dan seluruh Pecinta Nabi dan keluarganya Salam Mulai Mudah-mudahan Dan melewati Masjid Ini juga Yang sakit Disembuhkan Allah Yang berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan kita Semua Diberi Taufik Untuk taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan bertambah Kecintaan kita Kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Dan seluruh Kau mu'minin Radiyallahu Al-Fum Sohbatah Watawapan Alamin Latif Waskini Min khawdi Masruban Rawiyan Sa'ihwan Hanian Inna Ka'ala Kulli Syayng Qadir Allahumma Inni Amantubi Muhammadin Walam Arah Farif Nifil Jinani Wajhah Allahumma Parlih Ruha Muhammadin Hanni Takhiatan Kasih Rotan Wasalamah Allahumma Adkhil Alah Lilkuburi Surur Allahumma Hni Kula Fakir Allahumma Shbiq Kula Jai Allahumma Ksuk Kula Uryan Allahumma Didainak Kula Madin Allahumma Farid An Kuli Makrub Allahumma Ruta Kula Kharif Allahumma Fuka Kula Asir Allahumma Aslih Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shbiq Kula Marid Allahumma Sudha Fakran Nabi Hinat Allahumma Ghayir Su'a Khali Nabi Khusni Khalid Allahumma Wakti Annat Daina Wahlinam Al-Fakir Inna Kala Kulli Say'in Qadir Rabbana Bolam Nafusana Fa'ilam Taktir Lana Wa Tarhamna Lana Kunana Min Al-Khasiri La Ilaha Antas Subhanaka Inni Kuntu Min Solimin Rabbana Hablana Min Aswajina Wa Duryatina Murata Ayun Wa Jalna Lil Muntakina Imamah Rabbana Adina Fit Dunya Sanah Wa Fila Akhir Adiasanah Wa Kina Ashaban Nar Waf'al Bima Anta Ahlu Allahumma Subna Syafaat Al-Hussein Yaum Al-Wurud Wasabit Lana Kota Masjid Kini Inda Kamal Hussein Wa Aswabil Hussein Allah Dina Badal Muha Jawab Duna Hussein Al-Wassalam Amin Ya Rabbah Al-Alamin Al-Fatihah Tasbihah Salawan Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Kis partis Seti Tesi Lam Terima kasih.